Bupati Bengkalis Kasmarni mengukuhkan 114 Bunda Paut Tingkat Desa Kelurahan Kecamatan Sekabupaten Bengkalis. Pengukuhan ini digilar di lapangan Tugu Bengkalis. Bupati Bengkalis Kasmarni mengukuhkan 114 Bunda Paut Tingkat Desa Kelurahan Kecamatan Sekabupaten Bengkalis di lapangan Tugu. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan Kepala Dinas Pendidikan Hadi Prasetyo. Pengukuhan ini diawali dengan pembacaan SK dan ditutup dengan pemasangan selempang oleh Bupati Bengkalis Kasmarni. Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan agar Bunda Paut yang telah dilantik mampu memberikan peran dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bengkalis. Kami berharap kepada Bunda-Bunda Paut yang baru dipukuhkan pada hari ini sebenarnya mereka hanya meneruskan dari Bunda Paut yang terdahulu. Jadi kami berharap kepada Bunda Paut yang harus dipukuhkan agar menjalankan program kerja yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan regulasinya. Dan kami juga berharap mudah-mudahan kinerja Bunda Paut yang baru ini akan lebih baik dan lebih bagus lagi. Itu saja untuk kemajuan anak-anak kita khusus anak-anak Paut generasi emas yang akan datang. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Hadi Prasetyo berharap Bunda Paut dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan turut berperan dalam penurunan stunting di Bengkalis. Hari ini dari kecamatan 10 orang, dari desa kelurahan 109 orang Bunda-Bunda Paut yang dipukuhkan oleh Bunda Paut Paut Pemuda Bengkalis Kasmarni. Ya dapat, yang kami concern yang utama dapat meningkatkan kualitas pendidikan karakter anak-anak dari susu ini. Kemudian fokus kita di stunting tadi, agar bisa memberikan kedutasi pemahaman makanan-makanan yang bergizi kepada... Kasmarni juga berharap Bunda Paut Desa Kelurahan segera membentuk dan menguatkan kelompok kerja layanan Paut integratif, serta menjalankan program-program Paut lainnya. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Ceria TV melaporkan.